Halo teman-teman soalnya, kembali lagi bersama saya DJ Gita Dan saya DJ Kevin Di acara yang akan membuat 10 menit di hari Minggu Kalian Tidak Sia-Sia Dengan belajar bahasa Korea lewat lagu-lagu kekinian K-pop di Kampus K-pop Nah akhir-akhir ini hujan terusnya di Korea nih ya Kampusnya juga lumayan kenceng, udaranya tuh udara yang bikin flu atau demen gitu Aduh-aduh, Corona Oh jangan ya Anyway, jadi memang kita mesti banget ya rajin minum vitamin, makan-makan yang sehat juga Dan udaranya ini memang tidak sangat mendukung ya di tengah pandemi ini ya Benar, harus selalu rajin berdoa dan rajin jaga kebersihan juga nih ya guys By the way, yuk langsung aja cus ke lagu Minggu ini Para fantasy, lagu pertama dari Idol favorit kalian yang akan dibahas di kampus K-pop Yaitu Yoram Hyanggigan Da Chumshugehe atau Summer Breeze dari SF9 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gua tuh pein banget ambil nyata kita Coba, tapi emm Udah ketuwiran Ketuiran Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih S-F9 S-F9 ternyata visualnya Top Marco top gini Gua ga nyasa Siapa sih ini kalo dilupa Yang main di Sky Castle kan Aduh lupa Maaf ya namanya mas ntar ada Gua suka nih Idol Idol yang seksif sih begini S-F9 Apa bajunya bagus lagi Kalo ini beneran bisa dipiru ga sih Bajunya Ih beratot semua guys ya Lagi buka-bukaan Konsen banget ya Terlalu seksi Gua kayak ga mau Miss apapun gitu loh dari mereka Tuh kan danse juga gampang ga sih Cucing game Let's keep moving down Bang 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 Let's keep it up keep it up keep it Tuh gay joke Si Sky Castle belum ini yah Belum ada ini yah Partnya Vokal nih kayaknya. Kayak main vokal gitu, si Jae-won. Si Jae-won. Kayaknya mereka nge-gym semua deh, Beb. Tangannya ada isinya semua. Ini tuh lagi main buka-bukaan. Aduh! Deg-degan jadinya. Chani-chani ya? Chani-chani mana? Chani-nim. Paling lancar part itu nih ya. Tapi biasanya karena lagu emang harus ada di gigi tuh sih. Ada part yang bisa nyanyi semua orang gitu. Diinget semua orang gitu. Bener banget. Iya ya tapi bener loh kata lo ya. Apa namanya tarian-tarian itu lagu-lagu tuh harus bisa ada part-part yang mesti bisa diikuti gitu. Biar orang-orang bisa ikutin juga. Biar lebih gampang juga untuk dikenal orang gitu loh. Iya. Nih kalau ini pasti semua orang bisa nyilu kan. Siapa nih ending peri ini? Ini sih Chani deh. Aduh. Aduh. Hidungnya ngacung-ngacung semua. Oke, lirik pertama yang akan kita bahas di sini adalah, Yoram Hyanggi Gadeke. Musim panas dipenuhi dengan aroma yang harum ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang Hyanggi yang dimana artinya itu adalah aroma harum atau aroma wangi ya. Bener. Nah jadi di Korea itu nih ya guys ada dua cara untuk mendeskripsikan bau atau aroma nih. Yaitu dengan kata Hyanggi atau Nemse. Nah seperti yang udah dijelaskan tadi nih ya. Jadi Hyanggi itu dipakai kalau mau menjelaskan sesuatu yang aromanya itu harum atau wangi nih ya. Kayak misalnya bunga atau misalnya parfum. Dan seperti di lagu ini nih ya. Jadi untuk menjelaskan musim panas yang biasanya dipenuhi dengan bunga-bunga bermekaran, ada aroma pohon, laut dan sebagainya. Bener banget. Jadi kalau pakai Hyanggi itu kurang pas kalau untuk mendeskripsikan sesuatu yang baunya itu tidak sedap. Sedangkan kalau mau mendeskripsikan bau yang tidak sedap kayak bau sampah misalnya. Atau bau orang-orang yang jarang mandi gitu nih ya. Pakainya itu Nemse. Betul. Tapi nih ya karena Nemse itu artinya memang sebenarnya adalah bau in general atau secara umum. Jadi bisa dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu yang baunya harum juga sebenarnya nih ya. Kayak misalnya ya kita nyium bau makanan yang enak nih ya. Kita sering juga Nemse, oh Nemse Jota gitu. Wah Nemse Jota. Wah bau makanan yang enak ya gitu. Lalu lirik yang kedua nih ya. Norang narang jilgil junbi. Kamu dan aku siap-siap untuk bersenang-senang. Disini yang mau kita jelaskan itu adalah rang. Yang artinya adalah dan ya. Jadi mungkin kalian nih ya yang sudah pernah belajar bahasa Korea pasti familiar dengan kata wa atau gua nih ya. Yang artinya sama-sama dan ya. Nah kalau orang ini yang lebih sering dipakai saat kita melist atau nge-listing atau mendaftar sesuatu nih ya. Coba kasih contohnya dong Gita. Misalnya gue nanya gitu ke Kevin. Eh, Finn di kantor lagi ada siapa aja sih? Gitu kan. Ada ibu kimirang, ada pidiliirang, ada pidihongirang gitu. Ada enbirang gitu nih ya. Jadi gue kayak kesannya ngasih list atau daftar gitu nih ya ke Gita nih. Ada siapa aja yang di kantor nih ya. Agak aneh kalau misalnya gue ngomong nih ya. Ibu kim gua pidiliwa pidihong gua gitu. Bener, bener. Selain wa atau gua dan rang ada juga go atau ha go nih ya. Semua ini artinya sama. Ya itu dan. Korea banyak banget nih ya. Dan aja banyak banget tipenya. Kalau mau disimpulkan ya wa atau gua itu kayak versi formal atau yang paling polite gitu. Kayak go atau ha go itu kayak versi normalnya dan rang itu versi yang paling kasuan. Betul. Oke lalu yang terakhir adalah Ayo kita lebih bersenang-senang atau bermain lagi. Ayo kita lebih gila lagi nih ya. Oke jadi disini yang kita mau bahas adalah Jom to. Yang artinya adalah sedikit lebih lagi. Bener banget. Walaupun ada arti sedikit tadi nih ya. Tapi bukan berarti selalu sedikit saja yang diminta sebenarnya. Untuk menjadi lebih lagi nya itu. Jadi Jom itu memang berasal dari kata cokem yang artinya sedikit. Tapi sebenarnya dalam situasi tertentu itu Jom ini bisa juga dipakai untuk menghaluskan kalimat perintah atau permintaan. Bukan selalu minta sesuatu yang lebih itu hanya sedikit saja. Betul. Saat suatu contohnya nih ya misalnya gue masih belum selesai bikin tugas yang dikasih sama profesor gue gitu. Terus gue mau minta deadline nya supaya dimundurin gitu kan. Minta waktu lebih banyak lagi. Jadi gue ngomongnya Jom to juseo gitu. Prof minta tolong tambahin waktu sedikit lebih lama lagi dong gitu. Sebenarnya gue mau tambahin sedikit nih ya. Sebenarnya bisa aja kita ngomong misalnya Jom to juseo raguhan nende. Tapi kalau misalnya kita ngomong itu kesannya jadi kasar gitu loh. Kesannya kayak nyuruh gitu. Kayak nyuruh gitu loh. Jadi memang disini Jom itu bukan artinya lebih sedikit. Tapi dalam artinya lebih untuk menghaluskan seperti yang tadi itu. Benar sekali. Dan ini udah sangat terbiasa juga kita ngomong itu pasti biasanya lebih kayak Jom to. Atau misalnya nih ya mungkin gue lagi pergi ke restoran ya. Terus gue bilang kayak aduh belum kenyang nih gitu kan. Jadi gue pengen makan lagi dan pesen lagi. Gue bisa ngomongnya Bo chum to bok cha gitu. Yuk kita makan lagi yuk gitu. Benar. Nah barusan adalah Yoram yang giga nalchum chugehae atau Summer Breeze by SF9 nih. Menurut gue salah satu alasan lagu-lagu di Korea itu nggak pernah ngebosenin. Banyak variannya. Itu karena Korea punya 4 musim nggak sih? Kayak lagu-lagu yang keluar itu pasti selalu mendeskripsikan musim pada saat itu gitu. Benar-benar. Jadi seger terus kupingnya. Setiap musim seger gitu ya. Kalau misalnya musim panas lagunya kayak riang-riang gitu ya. Kalau misalnya musim dingin lagunya rada melo-melo gitu ya. Benar-benar. Kalau misalnya lagunya musim apa? Musim semi pasangan-pasangan gitu. Bunga bermekaran, bunga berjatuhan gitu. Apalah ya. Benar banget nih ya. Dan walaupun ya udara ini panas nih ya. Karena lagu-lagu seger kayak Summer Breeze dari si SF9 ini ya. Jadi tetap lebih semangat gitu nggak sih? Gitu ya nggak sih? Untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita gitu. Sambil dengerin gitu ya. Oh, Summer Breeze gitu ya. Wajib banget ya. Memang dengerin lagu semangat di musim panas. Biar membuat kita tuh kayak lupa sejenak. Dengan udara yang kayak anomalinya tuh berubah-ubah. Ujan kadang, panas kadang gitu ya. Menyiksa lah itu gitu ya. Menyiksa nih ya. Guys nih ya. Kalau kalian mau dengerin lagu-lagu lain yang bikin hati kalian segar nih ya. Jangan lupa untuk dengerin kampus K-Pop setiap hari Minggu lewat Chama Jai 102,6 FM. Dan gelombang PDS KBS World Radio dan tentunya di Youtube juga. Dan tentunya di aplikasi KBS World Radio juga. Sekarang kita akan dengerin lagunya SF9 dengan lagunya Yoram Hyanggi Ga Da Chum Chuge He atau Summer Breeze. Sampai bertemu lagi minggu depan. Hamjue mandayyo. Sub indo by broth3rmax